Halo sobatku, kembali lagi bersama gue, si Potter Indra Nah, kali ini kita akan bahas The Last Fortress untuk hero lagi Am, hero yang gue milikin ya, kita lihatin terlebih dahulu Namun, sebelum itu, gue mau upgrade CP gue juga nih Pengumpulan efisien, dimana kita membutuhkan medali aliansi Untuk bagian konflik aliansi maupun di pengakuan aliansi Disini untuk hero salah satunya, yaitu tank yang kita akan butuhkan Yaitu Coleman dari Minutemen ya, dari Minutemen Dan juga dia adalah tank, tembok besi, serta destruksi Sama halnya si Betty kemarin untuk destruksinya sendiri adalah Pembongkaran sebuah Fortress ataupun kastil punya musuh Maupun pengambilan sebuah kotanya Lalu, untuk skillnya, kita lihat terlebih dahulu Untuk skillnya sendiri, dia adalah serangan nomor 1 Menyebabkan 225% weapon damage terhadap 1 target acak musuh baris belakang Biasanya yang diserang adalah DPS-DPS yang ada di bagian serangan belakang Namun, ini level 5, 225% ya Kalau level 1 nya tetap 135% Lalu ada serangan chariot Yaitu weapon damage bonus diri sendiri 4% walaupun juga bisa, damage reduction nya untuk diri sendiri 4% Ini level 5, jadi dia serangan dari bonus dirinya Basic attack nya Coleman ini bisa meningkat Hingga 4% ke level 5 Lalu untuk kekuatan chariot ataupun yang dipegang itu guys Nilai destruksi Formasi plus 32 Nah, ini untuk pengambilan sebuah kota Pengambilan sebuah wilayah Ataupun melawan fortress nya musuh Dari 100% nya itu berkurangnya lebih cepat Jika kalian meningkatkan ke bagian kekuatan chariot Dan juga terror chariot Dia adalah target memasuki status panic Ketika cash serangan, damage bonus nya Target main dari 18% hingga 35% Selama berlangsungnya 1 putaran Jadi saat kalian serang musuh fortress lain Biasanya kan ada rambu-rambu merah-merahnya itu guys Nah, itu bikin serangan bonus target nya musuh itu berkurang 28% Karena kita juga mempunyai sebuah buff ya Untuk sebuah pertarungan kalau lawan fortress lain Kita lihat disini kalian bisa mengetahuin bahwa weapon bonus damage 3% Kalian pun juga bisa beli dengan tanda plus nya ini Nah, di bagian sini kalian bisa scroll ya Dari kamuflase taktis, masker gas, ekspansi, bonus Namun di bagian sini kalian bisa membeli dengan menggunakan diamond Nah, ini gak terlalu gue rekomendasikan sih Karena untuk diamond sendiri kan kita juga menghemat Untuk sebuah VIP nya Salah satu contohnya untuk serangan si Coleman sendiri Yaitu ultimate nya ya Ultimate nya si Coleman itu adalah serangan Dia jadi kalau ulti bakalan nyerang bagian musuh yang ada di bagian belakang Untuk dia serang Biar cepat matot aja sih guys Menurut pandangan gue Biar cepat matot musuhnya itu Lalu untuk equipment nya Equipment nya sendiri Untuk bagian kalian yang ada di season 1 Di bagian sini ada untuk kastil Namun untuk season keduanya Kalian bisa yang palu besi Palu besi gue udah punya belum ya Kita lihat Di bagian palu besi ini kalian bisa masuk ke bagian tempa pabrik equipment nya Lalu untuk penampangnya yaitu tembok besi Nah, tembok besi ini Perisai maupun INT ataupun STR Ini digunakan untuk bagian defensive kalian Sampai Coleman kita lihat Karena gue juga ada ya tadi ya Oh, ini dia Perisai tembok besi Nah, tembok besi ini mendapatkan 2 settingan defense 15% Lalu untuk 4 settingan Dia bisa defense 12% Saat menerima damage Dari serangan musuh Dapat ditumpuk 5 lapis Jadi kayak absorb nya si Hero kita ya Dengan menggunakan Set item 4-4 nya Dengan nama tembok besi Namun ini bisa ditemukan saat kalian season kedua Untuk season yang pertama Kalian bisa focus ke bagian kastil Setidaknya warnanya ungu Ataupun yang kuning Kalau kuning memang agak susah Namun kalau ungu itu udah lumayan bagus Karena set itemnya di bagian level 15 itu Bisa mencapai TAC define 4% Apalagi untuk kastil sendiri adalah 2 settingan Damage reduction 5% Lalu untuk 4 settingan nya 50% kemungkinan block 50% nya damage tag Jadi dia juga menyerang sakit Namun bisa menurunkan serangan dari musuh 5% Lalu dia bisa bertahan 30% Dari kemungkinan block tersebut Untuk 50% nya itu adalah Damage tag Ataupun penyerangan Kita ambil salah satunya Saat pertarung di bagian ekspedisi aja ya Walaupun gue bakalan kalah juga sih Battle Lalu ke bagian progress Disini gue kalah Kenapa bang kok kalah Karena iya Pastinya ya Musuhnya itu levelnya lebih tinggi Dibandingkan punya gue secara pribadi Ini CP nya juga terpauh jauh banget Bagian sini kalian bisa mengetahuin Bahwa ada martil ya Ini namanya Gue lupa juga Bolton gue naikin aja Dan Coleman ada di bagian sini Kita klik battle Kita lihat untuk penyerangan Dua kali nih guys Nah Coleman langsung serangannya Kan tinggi tuh Lihat kalau diserang sama musuh-musuh Ke posisinya Coleman Coleman langsung bisa multi juga Ini ultimate nya si Coleman Wow Gila serangannya tinggi banget Tuh gue Nah dia menyerang bagian posisi belakang Lihat kan guys Jadi kayak gitu Karena Dia fokus ke bagian DPS Yang ada di bagian belakang Sampai kita Ulang lagi Bagian belakangnya Yaitu Kobayakawa ya Kobayakawa kan menyerang Sudut bagian depan Maupun belakang Tapi dia Fokus ke bagian depan terlebih dahulu Untuk menhancurkan Si tank-tank mereka Jadi kalau DPS Dia gak nyerang ke bagian belakang guys Kobayakawa itu Lalu kita lihat Untuk Coleman nya sendiri Dia adalah seorang pembela Dan seorang tank Lalu kalau kita asken Disini kita bisa mengetahuin Bahwa untuk tier emasnya STR dia 425 Lalu INT 152 Agility Ataupun percepatannya 538 Vitality Atau fit Itu 321 Dan loop 370 Ini formasi ke level yang Tertingginya Ya 80 Namun Ke bagian si Coleman nya sendiri Ini Acumen tier emas Dia mempunyai Seperti ini Kategorinya si Coleman Tank Minutemen Oke mungkin Segitu aja ya Untuk informasi Dari Seorang Tank Yang ada di bagian kategori Minutemen Yaitu Coleman Ataupun si Karyot Dia bisa penyerangan Dia bisa juga Defensive Namun Bisa dikatakan Dia bukan Full Defense Melainkan Dia juga bisa Menyerang Balik serangan musuh Biasanya kan Kalau full tank Itu gak bisa Menyerang ya guys Serangannya Sedikit banget Tapi kalau Dia Semi tank Otomatis Dia mempunyai Untuk attacker Ataupun penyerangan Di bagian musuh Oke Oke Segitu aja Untuk informasi Yang gue ketahuin Dari Coleman Sendiri Minutemen Jangan lupa Bagia See you next time Bye Bye Bye